Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat Teman-teman, kali ini kita akan belajar ipas bab 1 Melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi Festival budaya merupakan acara yang sangat menarik Mata dan telinga kita dimanjakan dengan pertunjukan budaya dan musik tradisional Semuanya bisa dinikmati karena kita bisa melihat dan mendengar Oleh karena itu, bersyukurlah selalu kepada Tuhan Taukah kalian bahwa manusia membutuhkan cahaya untuk melihat? Ada pun telinga bisa mendengar karena menangkap bunyi Lalu, bagaimana proses melihat dan mendengar dapat terjadi? Bagaimana pula cahaya dan bunyi berperan dalam proses ini? Yuk kita pelajari proses melihat dan mendengar pada bab ini Topik A Cahaya dan sifatnya Perhatikan percakapan di bawah ini Kolam renangnya terlihat dangkal ya? Mengapa bisa begitu ya? Kamu tahu tidak? Kolam renang itu selalu terlihat lebih dangkal dari aslinya loh Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya cahaya Bahkan, kalian bisa melihat karena adanya cahaya Kolam renang terlihat lebih dangkal karena ada pengaruh dari sifat-sifat cahaya Yuk kita pelajari bersama sifat-sifat cahaya Sifat-sifat cahaya Masih ingatkah kalian tentang sumber energi cahaya terbesar di bumi? Ya, matahari Cahaya matahari merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak Matahari bukan satu-satunya sumber cahaya Lampu dan api juga menghasilkan energi cahaya Yuk kita pelajari bersama-sama sifat cahaya Yang pertama, cahaya merambat lurus Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil Seperti gambar di bawah ini Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada Bisakah kalian melihat rambatan cahaya yang lurus? Sifat yang kedua, cahaya bisa dipantulkan Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin Lalu, cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita Yang ketiga, cahaya bisa menembus benda bening Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok Mengapa demikian? Perhatikan gambar di bawah ini Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, buram, dan gelap? Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan Seperti kaca Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar Berdasarkan sifatnya terhadap cahaya, benda terbagi menjadi Yang pertama, benda bening, semua cahaya bisa menembus benda Lalu yang kedua, benda buram, hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus Dan yang ketiga, benda gelap, sama sekali tidak bisa ditembus cahaya Sifat cahaya yang keempat, yaitu cahaya bisa dibiaskan Selain bisa menembus benda-benda, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air Cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan Hal inilah yang membuat agak, iya, dan banu melihat kolam renang lebih dangkal dari seharusnya Ketika kalian mengamati ikan dalam kolam Posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan ke dalam air Selanjutnya, sifat yang kelima, yaitu cahaya bisa diuraikan Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi Pernahkah kalian melihat pelangi? Kapan pelangi terbentuk di langit? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiasakan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi Kalian juga bisa membuat pelangi sendiri dengan bantuan kaca dan air Selanjutnya, sifat yang terakhir, yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan Perhatikan kedua gambar di bawah ini Mengapa bola tenis bisa memiliki bentuk bayangan yang berbeda? Apa yang sudah aku pelajari? Yang pertama, cahaya merambat lurus dan tidak membutuhkan media untuk merambat Yang kedua, kita bisa melihat karena cahaya bisa dipantulkan Benda memantulkan cahaya dari sumber cahaya ke mata kita Tiga, cahaya bisa menembus benda bening seperti kaca Benda-benda tembus pandang seperti kain tipis dan kertas minyak Hanya bisa ditembus sebagian oleh cahaya Empat, cahaya tidak bisa menembus benda gelap seperti tembok, kayu, dan badan kalian Cahaya yang terhalangi ini kemudian akan membentuk bayangan Lima, bentuk bayangan tergantung pada posisi benda Jauh dekatnya sumber cahaya terhadap benda dan jenis cermin yang memantulkan cahaya Enam, jika menembus medium yang berbeda seperti dari udara ke air Cahaya akan dibiaskan Hal ini membuat benda dalam air terlihat lebih dekat dibanding aslinya Tujuh, cahaya juga bisa diuraikan Pelangi merupakan hasil pembiasaan cahaya matahari yang diuraikan oleh air Terima kasih telah menonton!